Dan kami akan memberikan hidayah kepada manusia itu dua jalan Jadi Allah akan menuju ke manusia dua jalan Kata Allah Kemudian Maka sedikit sekali manusia yang mau menempuh jalan yang Aqobah itu mendaki lagi, lagi sukar Wama adro kamal aqobah kata Allah subhanahu wa ta'ala Tahukah kalian apakah jalan yang mendaki lagi sukar tersebut Ya'ni Aw it'amun fi yaumin zhi mas'gobah Yaitu Maaf fakku rakobah Ya'ni membebaskan budak atau hamba sahaya Jadi membebaskan budak hamba sahaya di zaman rosul zaman dulu itu merupakan sesuatu yang sangat berat Sama seperti sekarang juga sama Kalau kita memiliki misalkan pembantu pasti maunya dibayar rendah tapi kerjaannya bagus kan gitu ya Itu mungkin perbudakan juga gitu sebenarnya Kita maunya pembantu itu mengerjakan semuanya Jadi seorang ibu maunya memiliki pembantu mengerjakan semua pekerjaan rumah kecuali satu Ya itu jangan diwakilkan kalau yang itu Tapi semuanya maunya dikerjakan sama tapi dengan keinginan gajinya gajinya rendah Selalu begitu Itu kan sebenarnya perbudakan modern menurut saya gitu kan Susah kita ingin memberikan keleluasan kebebasan kepada sang pembantu Sok silahkan kamu mau apapun kerjakan gitu misalkan Ya kan Sama seperti pembantunya siapa yang kemarin? Abu Abu Zar Ya kan Abu Zar itu diberikan kebebasan oleh Abu Zar Sehingga yang keluar dari mulutnya semuanya kebaikan Kebaikan Abu Abu Zar Pembantu tapi tidak pernah se-ucap pun yang keluar dari mulut pembantu tersebut Kecuali kebaikan Kenapa? Karena Abu Zar itu seorang Tuhan yang sangat-sangat baik Makanya di zaman Nabi Fakur Rokobah itu suatu jalan pilihan yang diberikan oleh Allah Yang mendaki lagi sukar Kisah Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan beberapa atau mungkin puluhan budak di zaman Nabi Salah satu yang terkenal adalah dibebaskannya Bilal bin Robah Dimana Bilal bin Robah itu seorang budak yang dibeli oleh siapa? Umayyah Hanya sebesar tiga keping emas gitu ya Kemudian ketika Bilal bin Robah ini disiksa oleh Umayyah Ketika disiksa Abu Zar datang ingin membebaskannya Kemudian Umayyah dengan sedikit meledek mungkin ya Sedikit meledek Kamu boleh ambil budak ini dengan harga 10 keping emas gitu kan Tapi kata Abu Bakar Jangankan 10 keping emas katanya 100 keping emas pun akan aku beli Gimana hebatnya Abu Bakar Kenapa? Karena dibeli itu bukannya sekedar membeli Tapi Abu Bakar itu membeli keimanan Abu Bakar itu memberikan pinjaman kepada Allah SWT Kemudian satu lagi budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar yang kurang terkenal Yang mengalami penyiksaan juga Yang bernama Zinirah Pernah dengar? Sahabat yang bernama Zinirah Zinirah ini seorang budak asal Romawi Dia berasal dari Romawi Namanya Zinirah Arumiyah Bagus tuh namanya ya Arumiyah karena dari Romawi Jadi gimana? Boleh Pokoknya Zinirah Arumiyah ini Seorang perempuan Tapi apa? Dia itu mengalami penindasan Begitu Islam datang Dia Ya kan coba lihat kisah-kisah Nabi Mungkin kalau yang datang tiap Jumat malam Itu pasti akan ngerti Wajib tuh Bu Jumat malam Karena diceritakan kososus sahabat Oleh Bapak Adi Trianto Itu seneng tuh baca siroh Nabi itu Zinirah Arumiyah ini seorang sahabat Sohabiyah Yang mengalami penyiksaan juga Dari awal gitu kan Karena kan di Arab itu Perempuan itu sangat Sangat ditindas Sampai sekarang loh Bu Bukan dulu aja Sampai sekarang Jangan dianggap Arab itu bagus gitu ya Bu Jadi Jangan pernah menganggap Arab itu lebih bagus Daripada Indonesia Jangan Jangan pernah menganggap orang Arab itu Lebih mulia daripada orang Indonesia Karena buktinya sampai sekarang Penindasan Secara tidak langsung terhadap Kaum perempuan itu masih Masih ada gitu Sampai sekarang di Arab itu ya Secara tidak langsung Jadi jangan pernah menganggap Kalau Gimana Ya di Indonesia juga ada gitu kan Tapi maksudnya Jangan pernah menganggap Bahwa Arab itu jauh lebih Lebih baik gitu Makanya Nabi juga diturunkan di Arab Kalau misalkan Nabi diturunkannya Bukan di Arab Mungkin lebih ini lagi ya Orang Arab bisa lebih brutal lagi gitu Banyak kawan-kawan yang menjadi Terutama kawan-kawan perempuan ya Yang menjadi dosen disana Itu perlakuannya luar biasa itu Bu Dari mahasiswa-mahasiswa itu Melecehkannya luar biasa gitu Yang doi-mahiswa Gak ada rasa hormat terhadap yang namanya guru gitu kan Orang-orang Arab itu Maksudnya tata keramanya itu begitu beda Dengan Dengan orang-orang timur Tata keramanya Sopan santunnya itu Sangat berbeda jauh gitu ya Saya mengalami perilaku Maksudnya pengalaman yang Agak buruk juga gitu ya Mungkin karena budaya atau gimana Anak saya lagi pengen handphone gitu kan Udah gitu ada orang Arab Udah gitu tiba-tiba diambil handphonenya Karena dia mau pakai Gak bilang dulu sama saya Ini adabnya dari mana gitu Apakah itu hanya Di sini di masjid gitu ya Apakah memang budaya Atau Emang gak punya tata kerama gitu kan Kan seharusnya kalau mau pinjam Ya ngomong dulu ke bapaknya gitu kan Padahal anak saya itu lagi main Udah gitu tiba-tiba nyamperin saya Bengomak mukanya mau nangis gitu kan Diambil coba handphonenya Gimana coba bu itu bu Itu kan Apa namanya Jadi Jangan pernah kita itu merasa Merasa kecil dibandingkan dengan orang Orang Arab Jangan pernah merasa kecil Karena sama kata Nabi Tidak ada yang membedakan Kemuliaan antara orang Arab Atau non Arab Kecuali Keimanannya Gitu Jadi Apa Zinirah Ar-Rumiyah ini Orang Rumawi Yang datang di Arab Yang tertindas oleh perlakuan Perlakuan tuannya Begitu datangnya Islam Zinirah Ar-Rumiyah Itu Senang sekali dengan adanya Islam Kenapa Karena Agama Islam Menyamaratakan Menyamaratakan Antara keadaan seorang perempuan Dan keadaan seorang laki-laki Yang menarik adalah Kisah Kisah siapa Nusaibah Ya Kisah Nusaibah ini Seorang yang Pandai memanah Bu Nusaibah ini Nusaibah itu Seorang yang Pandai-pandai memanah Seorang laki-laki Yang ada Kan kalau zaman Nabi itu Lomba memanah itu Satu permainan ya Satu game Kalau sekarang game itu kan Angry Bird Pwing Gitu ya Itu berapa yang jatuh Kalau zaman Nabi emang Manah itu sebuah permainan Ada tiga buah pohon Yang dipanah oleh Seorang laki-laki Di zaman Nabi itu Muslim Kemudian dengan Waktu sekian detik Mana yang Apa Siapa yang dapat Memanah ketiga-tiganya Ada yang lumayan Dekat Tengah-tengah Ada yang Lebih nyempil gitu Di pepohonan itu Kemudian begitu dipanah Laki-laki cuma Ada dua Misalkan Nusaibah Target yang terjauh Kena oleh Nusaibah Seorang perempuan Nusaibah pun sama Nusaibah itu budaknya Abu Sufyan Nusaibah itu budaknya Abu Sufyan Tapi Nusaibah adalah salah seorang perempuan yang Dibebaskan setelah fatuh Fatumakah oleh Oleh Abu Sufyan Nah ini juga Budak-budak ini juga mengalami Penidasan yang luar biasa Mengalami penidasan yang luar Yang luar biasa Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala Fakku rokobah Membebaskan budak Di zaman Nabi Itu merupakan Satu Satu Apa namanya Satu jalan Yang Mendaki Lagi-lagi sukar Kenapa? Karena sulit untuk dilakukan Karena sangat sulit untuk Untuk dilakukan Nah Tapi para sahabat Para sahabat Seperti Abu Bakar Itu dengan mudahnya Membebaskan mereka Alasannya apa? Alasannya cuma keimanan Bukan untuk diperbudak lagi Tapi dibeli Untuk dimerdekakan Makanya fakku rokobah Makanya kata Nabi S.A.W Jangan pernah Di antara kalian Wahai umatku Mencela Sahabat Mencela Satu orang sahabat Jangan pernah Kenapa? Andaikan kebaikan Sahabat itu Andaikan kalian itu Bersodakoh Dengan emas Sebesar gunung Uhud Gunung Uhud itu Gunung yang gede Pak Abu yang tahu ya Karena dia pernah Bertowaf di gunung Uhud Tahu gunung Uhud Hujung mana Gunung Uhud itu Gunung yang gede Kalau kata Ustadzah ya Gede Gede Pokoknya gunung Uhud itu Andaikan Pak Bambang itu Bersodakoh dengan emas Sebesar gunung Uhud Kata Nabi Maka tidak bisa Menyamai Sodakohnya Para sahabat Meskipun setengahnya Kata Nabi Meskipun Setengahnya Jadi kalau kita itu Punya dana Sebesar gunung Uhud Kemudian dia sodakohkan Semuanya Itu kita Tidak bisa menyamai Sodakohnya Sahabat Kenapa Apa Jangankan menyamai Setengahnya pun Tidak bisa sampai Makanya jangan pernah Kita mencela Mencela sahabat Makanya ajaran Yang paling sesat Adalah ajaran Yang mencela Sahabat Jadi seperti Syiah itu Syiah itu Bukan Bukan Islam lagi Jangan Pernah kita Barangkapan Syiah itu Masih sodara kita Semuslim Syiah itu Lebih dahsyat Kejamnya Daripada Ahmadiyah Kalau kita Banding-bandingkan Syiah itu Mukanya aja Yang bagus ya Tapi dalemannya Itu Bobroknya Minta ampun Syiah itu ya Jadi kita itu Hanya tahu Kita itu Selalu melihat Umat Islam itu Dari kacamata Orang kafir Kenapa Syiah itu Diperangi Bukan Kenapa selalu Itu kan Ya mungkin Boleh jadi Itu dijadikan Sebagai Sarana politik Tapi Dalemnya sendiri Memang lebih Bobrok Kalau kita baca Kitab-kitab Syiah Itu dalemnya Sadis-sadis Masa sahabat Nabi Umul Muminin Siti Aisyah Itu disetarakan Bahkan dianggap Lebih jelek Lebih najis Dibandingkan Anjing dan babi Coba Dalam kitab Syiah itu Gimana coba Umat Islam Seperti ini Itu kan Ingin memutuskan Apa Mereka ingin Beragama sesuai Dengan Beragama mereka Sendiri Mereka ingin Suka-sukanya Mereka Hampir seluruh Sahabat Dicela oleh mereka Ya kan Sementara kata Nabi Barang siapa Yang mencela sahabat Maka Tiada seorang pun Yang mampu Menyamai kebaikannya Apa Sekalipun mereka Bersodakoh Sebesar gunung Gunung Uhud Coba Makanya Kalau kita Maksudnya Kita itu Perlu tahu Kesesatan orang itu Kita itu Perlu tahu Kelompok orang Jangan kita Hanya melihat Kulitnya saja Kulitnya Tampangnya Islam Jenggotan Pakai sorban Tampangnya Islam Tapi dalemannya Kita kan gak tahu Abu Jahal juga jenggotan Tapi dalemannya Gitu Gitu kan Kayak gitu Jadi Jangan 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 Melihat kita itu Seperti Seperti diarahkan oleh Orang-orang Orang-orang Non-Muslim Bertengkar Kemudian Tapi memang Kita harus tahu Pokoknya kita harus Tahu Bagaimana Kesesatan Orang-orang Syiah Terutama Syiah Jadi Kalau kita Tahunya Hanya perbedaan Kata cara Solat saja Kalau kita Tahunya Hanya perbedaan Apa Solat pakai Batu saja Itu mah Tidak ada Apa-apanya Nah sementara Kita hanya tahu Masalah-masalah Fikiyah saja Yang Yang berbeda Antara Syiah dan Sunni Padahal Jauh Jauh Di dalamnya itu Memiliki keburukan Yang luar biasa Orang-orang Syiah itu terhadap Orang-orang Sunni Jadi Jadi Jangan pernah kita itu Di Apa Di Apa ya Di Di arahkan Supaya kita itu Bersahabat Menjaga Persaudaraan Tidak Kecuali kalau mereka Sudah tidak Mengatasnamakan diri Sebagai Sebagai Islam Dan sekali lagi Syiah itu lebih jahat Dibandingkan dengan Ahmad Ahmadiyya Lebih jahat lagi Dibandingkan dengan Ahmadiyya Nah kenapa kita Wah itu kan Saudara kita juga Itu kan Karena kita taunya cuma Kulitnya saja Karena kita taunya cuma Luarnya saja Tapi kalau kita sudah tahu Dalemannya Bagaimana Apa Doa-doa agung mereka Doa agungnya apa coba Bu Doa agung mereka Dalam Apa Biharul Anwar Itu salah satu kitab Agung mereka Itu doa Doa yang paling agungnya Itu apa coba Mengutuk Terutama Umar bin Khotob Dan Abu Bakar Itu yang Doa agungnya Kalau kita makan Doa agung kita apa Rabbana Atina Fidina Hasanah Karena yang paling Afal itu Nah ini mereka Ini itu Doa agungnya itu Mengutuk Sahabat Yang bernama Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Umar bin Khotob Ja'far Kemudian Siti Aisyah Itu seluruhnya Dihabiskan oleh mereka Coba Seluruhnya Dihabiskan Dikutuk Dilaknat Bahkan ada seorang Seorang pembesar Syiah Dari Yaman Dia mengatakan Andaikan saya masuk Surga dalam kitabnya Kemudian saya bertemu Dengan Umar bin Khotob Maka saya akan Memohon kepada Allah Supaya saya dikeluarkan Dari surga Katanya Coba Sampai Sampai benci-bencinya Kepada sahabat Padahal Kata Nabi Barang siapa Yang mencela sahabat Maka tidak Apa Tidak mungkin Menyamai Sodakoh mereka Walaupun Engkau bersedekat Sebesar gunung Gunung Uhud Jadi Jangan pernah Ada di hati kita Celaan Terhadap Yang namanya Sahabat Jangan pernah Definisi sahabat Menurut Ibnu Hajar Al-Azqolani Adalah Semua orang Yang bertemu Dengan Nabi Kemudian Dia Taat kepada Nabi Maksudnya Sezaman dengan Nabi Walaupun tidak melihat Seperti Umi Maktum Umi Maktum Dia tidak Tidak melihat Nabi Tidak sempat melihat Nabi Tapi bertemu dengan Nabi Ngobrol dengan Nabi Kemudian taat kepada Nabi Itu Dikategorikan Sahabat Sekalipun Sekalipun Dia bertemunya Hanya Sebentar-sebentar saja Itu sahabat-sahabat Nabi Jadi sahabat Nabi itu Bukan 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 seseorang Yang senantiasa Berjalan Barang-barang terus Enggak Yang namanya sahabat Nabi Menurut definisi Ibnu Hajar Karena apa? Karena ukurannya adalah Keimanan dan Ketaatan-ketaatan mereka Nah makanya Kalau ada seorang sahabat Tapi tidak sempat Bertemu dengan Nabi Itu disebutnya sebagai Tabi'in Pengikut saja Sezaman Tapi misalkan tidak bertemu dengan Nabi Itu disebutnya sebagai Tabi'in Siapa contohnya? Gitu mah Tobain Seperti siapa? Yang 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 US Alkorni Nah itu US Alkorni Misalkan Seperti US Alkorni US Alkorni Yang Kisahnya menarik ya Karena baktinya terhadap Seorang ibu Kemudian Siapa lagi Yang itu Siapa? Yang Apa? Yang Yang pernah Diceritakan itu Yang dia suka Menangis itu Oh Ahnaf bin Qais Ahnaf bin Qais Itu sahabat-sahabat Nabi yang Yang Apa? Ahnaf bin Qais Seorang Seorang sahabat Tabi'in Dia Yang ketika Nabi itu Sahabat Nabi diutus ke kaumnya Ahnaf bin Qais itu masih Masih sangat kecil sekali Masih sangat kecil Sehingga ketika Orang Orang Apa? Kolompok dari kampungnya Ingin menghadap Nabi Dia tidak diikut sertakan Karena masih Masih terlalu kecil Gitu ya Jadi yang datang kepada Nabi itu Hanya Orang-orang besar saja Kolompok apa? Orang-orang tua saja Jadi Ahnaf bin Qais Walaupun sejaman dengan Nabi Tapi dia tidak sempat Bertemu dengan Dengan Nabi Jadi tanamkan kecintaan kita Kepada para Para sahabat Terutama Sahabat-sahabat yang Besar Seperti Umar bin Khotob Abu Bakar As-Siddiq Yang menjadi Apa? Khalifah pertama Pengganti Nabi Kemudian Ali bin Abi Talib Usman bin Affan Hamzah Seterusnya lah pokoknya Sahabat-sahabat yang termasuk Tanamkan kecintaan kita Tiru Tiru bagaimana mereka Berbuat pada Pada waktu itu Bagaimana mereka Membela Nabi Bagaimana mereka Menjual Menukarkan hartanya Untuk membebaskan Budak-budak Kenapa? Karena Karena ketaatan kepada Allah SWT Fakku Rokobah Itulah jalan yang Jalan yang Sukar Nah Kita mungkin Tidak diberi kesempatan Lagi untuk Membebaskan Budak pada saat ini Nah salah satu Cara kalau kita Ingin meniru Berbuatlah baik Kepada Orang-orang yang Miskin di sekeliling kita Berbuatlah baik Kepada orang-orang yang Tertindas di sekeliling kita Karena itu Merupakan salah satu Apa? Usaha Usaha Karena intinya kan Menyelamatkan Sesama manusia Saling menyelamatkan Saling mencintai Kemudian kata Nabi Kata Allah SWT Jalan mendaki Dan jalan yang Sukar Untuk dilakukan itu adalah It'am Memberi makan Memberi makan Pada waktu Kelaparan Jadi Maksudnya Memberi makan Ketika sedang Sedang paceklik Siapa yang mencotohkan? Siti Khadijah Radha Allahu Anha Siti Khadijah itu Istri Nabi Yang mendukung Perjuangan suaminya Yang menghabiskan Seluruh hartanya Untuk siap Untuk umat Islam Kenapa? Karena keyakinannya Kepada Allah SWT Aw it'amun Fi yaumin zi Mas'gobah Aw it'am Makanya kata Nabi Tidak ada seorang wanita pun Yang bisa menggantikan Posisinya di dalam Hatinya Termasuk Siti Aisyah Siti Aisyah itu Cemburunya bukan Sama istri-istri yang lain Kedalaman cemburunya itu Kalau ke istri-istri Nabi yang lain Cemburunya itu Cemburu biasa lah Cemburu seorang perempuan Tapi Cemburu yang luar biasa itu Adalah Cemburu kepada Seorang yang sudah meninggal Coba Bagaimana Nabi cintanya terhadap Siti Khadijah Tidak ada yang bisa Menggantikan Posisinya di dalam Hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa Dia yang membenarkan Kenabian Orang pertama yang membenarkan Kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Orang pertama Yang menyedekahkan Seluruh hartanya Menggunakan seluruh hartanya Untuk Untuk umat Islam Ketika sedang di Diboykot Paceklik oleh Orang-orang Quraish Siti Khadijah Makanya Memang Andaikan kita Berada di zaman dulu Saya tidak menjamin Kalau kita itu Beriman Kalau kita itu Berada di posisi Orang-orang Muslim Makanya bersyukur Kita lahir di zaman sekarang Karena kalau kita Lahir di zaman Abu Talib Mungkin kita Termasuk kawan-kawannya Abu Talib Ya kan Abu Jahal Karena Kita itu Masih sering Menggunakan logika kita Ketika menerima Keimanan Ya kan Kita itu Masih sering Menggunakan akal kita Ketika menerima Menerima Keimanan kita Gitu Jadi Bersyukur Kalau Abu Gosok Arham Sama saya Kemarin malam Kan dia ngikat saya Ibu Abu Gosok Kalah Katanya Dasar Bilang ke saya Abu Gosok Arham kan senengnya Nonton ini Bu Nonton Apa Kisah Apa Kisah para sahabat Sama Apa Film Yang si Syamil Itu ya Itu bagus Cerita-cerita itu Walaupun sederhana Tapi nempel Di anak itu Abu Gosok Kalah Katanya Yatim Manza Makarabah Kata Allah Kemudian Memberi makan Kepada Yatim Yatim Yang dekat Kalau kita punya Saudara Anak bibi Anak paman Kemudian Miskin Yatim Ditinggal Ditinggal Ibunya Itu yang harus Didahulukan Oleh kita Bukan Yatim Yang Bukan Yatim Yang Jauh Yatim Anza Makarabah Au Miskin Anza Matarabah Kata Allah Kemudian Miskin Yang Kuadrat Miskin Yang Kuadrat Maksudnya Apa Double Miskinnya itu Sangat Miskin Pokoknya Miskin Kuadrat Miskin Kuadrat Miskin Kuadrat Miskin Kan ada juga Miskin yang gemuk Miskin gak kurus Semua Ada miskin yang gemuk Miskin gemuk Gimana Pak Gimana Banyak ya Miskin gemuk Tapi Makanya Kalau jadi pengemis Jangan gemuk Pak Gak dipercaya Di Indonesia gitu Kalau ada pengemis Gemuk Gak dipercaya Masa pengemis gemuk Kayak-kayak saya Jadi gemis Kayaknya pantas Kalau kayak Pak Bambang Gemis Kayaknya gak akan Dipercaya Kemudian Seharusnya orang beriman itu Senantiasa Bersama orang beriman Bersama orang beriman Yang lainnya Tawal Sobis Sabr Saling berwasiat Dalam Kesabaran Wa tawal Sobil Marhamah Dan saling Apa Berpesan Untuk Untuk kasih sayang Menjambungkan silat Silaturahim Yang namanya silaturahim Sekali lagi Jangan pernah kita Menggunakan Kata silat Bukan Bukan jangan ya Karena kalau Maksudnya gini loh Penempatan kata silaturahim itu Buat orang-orang yang Pernah bertemu Pernah kenal Kemudian Pernah menghubungkan Pernah punya hubungan Disebut dengan silaturahim Tapi kalau misalkan Kita mau mengunjungi Seseorang Yang kita belum pernah Datang sebelumnya Belum pernah kenal sebelumnya Itu jangan menggunakan Kata silaturahim Karena disitu belum pernah Ada kata rahim disitu kan Rahim itu kan Kasih sayang Ya Misalkan Kita silaturahim Yuk ke rumahnya si Anu Padahal kita belum kenal Nah jangan menggunakan Kata silaturahim Ta'aruf dulu lah Kenalan dulu Tapi kalau kita sudah bertemu Kemudian Udah ada Ikatan gitu ya Ada apa namanya Apa Udah ada Kontak Ini apa Sebutnya itu Ada Ada kalau bahasa Apa Solmet Bukan dalam bahasa Solmet ada tuh Ada apa namanya Itu baru Itu bisa disebut dengan Silaturahim Jadi menghubungkan Kasih sayang Silaturahim Nah orang beriman itu Harusnya seperti itu Ada orang-orang yang Tidak mau membebaskan buddha Seperti Abu Jahal Abu Lahab Itu jalan yang mereka tempuh Wahadainahu najidain Kata Allah Kita juga sama Ada kita yang Jahat terhadap Pembantu gitu ya Kalau yang di Indonesia Maunya mereka kerja terus Tapi Gaji ingin Ingin sedikit Di ketika Apa Ketika kita Ditimpa Paceklik Ada orang-orang yang Menyedekahkan semua hartanya Tapi ada juga orang-orang Yang menyimpan hartanya Karena takut Takut kehabisan Kemudian Memberikan makanan Yatim Yatim yang dekat Ada juga yang Yang tidak Wahadainahu Nah jadi Allah Senantiasa memberikan Dua pilihan Buat manusia Apakah manusia itu Ingin memilih jalan yang senang Akan tetapi Sukar Sukar ya Sukar Seperti Pak Soekarno Mungkin dulunya Dalam keadaan Susah Dia dilahirkan Oh ya itu makanya Tapi Jadi tidak Sukar ya Soekarno Jadi tidak Sukar Oh betul Betul Iya Makanya ketika Pak Soekarno itu Dilahirkan ketika Keadaan Sukar Tapi Pak Soekarno Tidak Sukar Dia termasuk Orang-orang yang Bahagia ketika Keadaan Sukar Makanya namanya Sukarno No Sukar Itu kan No Sukar Sukarno Tapi yang Pokoknya Saya suka ingat Kalau orang Sunda Kan kasih nama itu Suka diulang-ulang Misalkan Yang kasihan Gini Pak Jadi kalau Memang harus ada Perbaikan nama Dari orang tua Ke anak itu Jangan sampai Nama orang tua Ke anak itu Mirip Misalkan Bapaknya siapa Atang Anaknya Tatang Misalkan Kan kasihan itu Kalau mati Tatang Binatang Kasian tuh Orang Sunda Begitu kan Kalau nama itu Harus ada perbaikan Kalau bapaknya Atang Ya anaknya Jangan tatang Gantilah Ini namanya Tatang Bin Atang Disatuin Jadi Terus kalau Nulis di Padung Itu suka Asal kan Tatang Bin Bin A nya itu Disatu Baru tang lagi Jadi binatang Katang Binatang Hati-hati Kalau Apa yang namanya Hadirin Lah hadirat Rahimahkumullah Kemudian Satu hal lagi Yang sering Dilupakan oleh Kita Umat Islam Dalam masalah Apa Masalah Masalah Akidah Masalah Masalah keimanan Kita kan sering Berdoa Di dalam Tahiat Akhir Kita Ada yang suka Berdoa Bu Di tahiat Akhir Bu Atau Doa Tahiat Kita Sampai Mana Hamidu Majid Cuma Sampai Hamidu Majid Ada Tambahan Yang sebaiknya Terus-terusan Dibaca Doa terakhir Ini Al-Masih Ad-Dajjal Itu Sama Nabi Dianjurkan Kenapa Karena Yang namanya Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal Itu Lawannya Ibn Mariam Menggunakan Kata Al-Masih Dua-duanya Al-Masih Ad-Dajjal Kenapa Karena Isa Al-Masih Sama Al-Masih Ad-Dajjal Itu Kemampuannya Hampir sama Isa Ibnu Mariam Bisa Menghidupkan Orang Mati Dajjal Pun Bisa Menghidupkan Orang Mati Itu Isa Al-Masih Sama Dajjal Itu Mirip Memiliki Kemampuan Yang Sama Nah Masalahnya Masalahnya Banyak Di antara Umat Islam Yang Tidak Mempercayai Dajjal Ini Sebagai Makhluk Seperti Misalkan Ulama Kontemporer Muhammad Abduh Itu Tidak Mempercayai Dajjal Itu Sebagai Sebagai Makhluk Padahal Jelas Hadis-hadis Yang Mutawatir Mengatakan Dajjal Itu Makhluk Keturunan Anak Adam Sama Seperti Nabi Isa Dajjal Itu Nah Jadi Kita Tidak Perlu Memikirkan Dajjal Itu Simbol Atau Bukan Kalau Kita Baca Hadis-hadis Nabi Yang Mutawatir Yang Sohi Sohi Itu Dajjal Itu Menujuk Kepada Kepada Makhluk Makanya Di akhir Kehidupan Nanti Dajjal Itu Matinya Kan Oleh Nabi Nabi Isa Dajjal Itu Takut Oleh Nabi Isa Dikejar Kemudian Dia Akan Mati Di Babulud Palestine Babulud Palestine Kemudian Ketika Melihat Nabi Isa Dajjal Itu Hampir Meleleh Tetapi Allah Ingin Menunjukkan Bahwa Dajjal Itu Memang Makhluk Dajjal Itu Anak Keturunan Adam Nabi Isa Membunuhnya Sampai keluar Darahnya Katanya Itu Hadis Sohi Kenapa Orang-orang Itu Masih Tidak Mempercayai Dengan Namanya Dajjal Padahal Jelas Hadis-hadis Nabi Seperti Doa Yang Harus Kita Baca Bukan Dianjurkan Dibaca Setiap Setiap Apa Tahiat Itu Wamin Fitnatil Masihid Dajjal Fitnah Dajjal Karena Kata Nabi Sallallahu Sallam Dia Ada Fitnah Yang Paling Besar Sejak Diciptakannya Anak Manusia Dari Nabi Adam Sampai Nanti Generasi Terakhir Fitnah Yang Terbesar Fitnah Fitnah Dajjal Kenapa Karena Dajjal Memiliki Kesaktian Jadi Kayak Dongeng Kalau Kita Baca Cerita Dajjal Dajjal Itu Seperti Seperti Dongeng Seperti Dongeng Seperti Cerita Yang Susah Untuk Dicerna Tapi Itu Yang Namanya Keimanan Nanti Nabi Isa Turun Lagi Nabi Isa Itu Akan Turun Lagi Turun Lagi Kan Nabi Isa Udah Mati Ya Gampang Bagai Allah Jangan Menghidupkan Yang Sudah Pernah Hidup Yang Menghidupkan Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Pun Bagai Allah Itu Gampang Apalagi Hanya Sekedar Menghidupkan Nabi Isa Yang Pernah Ada Gampang Bagai Allah Menciptakan Dajjal Allah Mampu Kenapa Dajjal Diciptakan Sebagai Ujian Buat Kita Sebagai Ujian Buat Kita Makanya Kata Nabi Salah Salah Satu Umat Yang Terbaik Nanti Di Akhir Itu Adalah Jadi Orang Orang Yang Terbaik Itu Adalah Nanti Akan Sedikit Katanya Umat Islam Itu Orang Orang Yang Berlari Dalam Agama Mereka Bersama Isa Ibnu Maryam Coba Berarti Isa Ibnu Maryam Itu Nanti Akan Turun Lagi Untuk Mengalahkan Ad Dajjal Al Masih Ad Dajjal Jadi Sekali Lagi Jangan Pernah Kita Terjebak Oleh Penafsiran Penafsiran Yang Tidak Berdasar Penafsiran Penafsiran Yang Tidak Berdalil Itu Kan Hanya Penafsiran Penafsiran Yang Tidak Berdalil Sementara Dalil Dalil Menunjukkan Bahwa Dajjal Itu Makhluk Kalau Kita Lihat Sifat Dajjal Pertama Kata Nabi Dajjal Itu Tubuhnya Pendek Kemudian Dadanya Bidang Kata Nabi Jidatnya Lebar Rambutnya Keriting Matanya Satu Matanya Satu Yang Mata Kanan Itu Buta Agar Nonjol Itu Sifat Sifat Yang Diberikan Nabi Masa Kita Tidak Percaya Kemudian Matanya Yang Kiri Yang Melihat Yang Kanan Yang Kanan Tidak Melihat Kemudian Yang Buta Itu Tidak Masuk Kedalam Dan Juga Tidak Nonjol Keluar Jadi Seperti Buah Anggur Yang Keluar Kalau Kata Nabi Itu Sifat Sifat Dajjal Dan Dajjal Sudah Ada Sejak Zaman Dulu Jadi Umur Dajjal Itu Kalau Kita Hitung Sampai Saat Ini Itu Mungkin Sekitar Seribu Lima Ratus Tahunan Umur Dajjal Itu Sudah Ada Dajjal Itu Sebagaimana Hadis Yang Diliwatkan Oleh Siapa Hadis Abu Dawud Hadis Nomor Tiga Ribu Tujuh Ratus Sampuluh Tujuh Suatu Saat Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Mengakhirkan Sholat Isha Hadis Ini Dari Fatima An Fatima Binta Binti Khaisan Rasulullah Sallallahu Sallam Akharul Isya Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Mengakhirkan Sholat Sholat Isya Katanya Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Datang Kepada Kaumnya Dan keluar Kemudian Kata Rasulullah Aku Ini Kata Rasulullah Telat Sholat Isha Kenapa Karena Mendengarkan Satu Cerita Dari Siapa Dari Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari Itu adalah Rojulun Kana Fi Jazirah Min Jazair Bahar Jadi Tamim Ad-Dari Adalah Seseorang Yang berada Di sebuah Pulau Dari Gugusan Pulau Kemudian Tamim Itu Berkata Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Dia Sedang Melakukan Perjalanan Tiba-tiba Faizah Ana Biam Rotin Tajurru Syarroha Kola Ma Anti Alat Anal Jazasah Jazasah Ketika Tamim Ad-Dari Ini Bertemu Dengan Seorang Perempuan Kemudian Dia Bertanya Kepada Perempuan Tersebut Siapa Engkau Kemudian Kata Perempuan Tadi Ana Jazasah Saya Ini Jazasah Kemudian Kata Tamim Kata Si Perempuan Ini Kamu Pergilah Ke Istana Sebelah Sana Katanya Kemudian Saya Mendatangi Istana Tersebut Di Sebuah Pulau Tersebut Kemudian Kata Tamim Iza Rojulun Yajur Syarrohu Musal Salun Fil Agdal Kemudian Saya Melihat Seorang Laki-laki Yang Terikat Dengan Rantai Ini Cuma Satu Hadis Saja Yang Menceritakan Bahwa Dajjal Sudah Ada Dalam Keadaan Terikat Fima Bain Assama Iwal Ardi Antara Langit Dan Bumi Fakultu Man Anta Kemudian Tadar Bertanya Kepada Laki-laki Tersebut Siapa Engkau Ana Dajjal Kata Dia Saya Itu Dajjal Kemudian Kata Dajjal Mengatakan Kharajan Nabi Yul Umiyina Ba'd Ba'd Kemudian Kata Si Dajjal Ini Apakah Sudah Datang Seorang Laki-laki Yang Umi Menjadi Nabi Kemudian Kata Tamim Na'am Ya Kata Dajjal Ini Bagaimana Keadaan Mereka Di sana Apakah Mereka Itu Menta Ati Nabi Tersebut Yang Umi Tersebut Atau Mereka Bermaksiat Kepadanya Kemudian Kata Tamim Ad-Dar Bal At-Uhu Mereka Banyak Yang Banyak Yang Menta Atinya Kemudian Kata Dajjal Itu Lebih Baik Bagi Mereka Coba Dajjal Saja Sudah Memberikan Anjuran Kita Harus Taat Kepada Nabi Jadi Dajjal Itu Memang Sudah Ada Sejak Zaman Nabi Kalau Kita Dan Dia Sekali Lagi Makhluk Kenapa Karena Nabi Memberikan Sifat Sifat Nabi Pernah Menyamakan Dajjal Itu Seperti Abu Uzza Al-Qoton Abu Uzza Al-Qoton Itu Seorang Laki-laki Di Zaman Quraish Dulu Gak Tau Siapa Mencari Siapa Abu Uzza Al-Qoton Itu Gak Tau Pokoknya Seorang Laki-laki Yang Berada Di Zaman Quraish Dulu Nah Ini Mungkin Kan Sekarang Gini Kata Nabi Sebelum Datang Dajjal Dajjal Kubro Sebelum Datang Dajjal Kubro Dajjal Besar Maka Akan Disusul Dulu Akan Diawali Oleh 30 Dajjal Dajjal Kecil Jadi Sebelum Datang Dajjal Yang Besar Maka Dajjal Yang Besar Ini Akan Akan Diawali Oleh Setidaknya 30 Dajjal Dajjal Kecil Ibu Pernah Dengar Yang Namanya Saibaba Saibaba Yang Di India Yang Katanya Udah Mati Sekarang 85 Tahun Saibaba Ini Menurut Sebagian Orang Walaupun Ada Juga Orang Yang Yang Tidak Mempercayainya Itu Hanya Sebagai Trik Sulap Saja Tapi Paling Tidak Kalau Kita Baca Hadis Nabi Yang Bahwa Hari Kiamat Hari Kiamat Itu Akan Ditandai Oleh Datangnya 30 Kiamat Sugro Dan Kiamat Kubro Baru Datang Dajjal Dajjal Yang Besar Yang Cuma Satu Kalau Kita Lihat Saibaba Sebagian Orang Menganggap Dia Dajjal Kecil Kenapa Banyak Pengikutnya Juga Dia Memiliki Kesaktian Juga Walaupun Misalkan Wallahualam Apakah Itu Tapi Dia Bukan Dajjal Yang Beneran Tapi Kalau Disebut Dajjal Kecil Masuk Akal Karena Kata Nabi Sebelum Hari Kiamat Sugro Itu Akan Diikuti Oleh 30 Dajjal Yang Kecil Kecil Mungkin Salah Satu Sisa Ibab Itu Karena Dia Bisa Mematerialisasikan Debu Menjadi Tepung Buat Orang Miskin Kemudian Dia Bisa Membuat Emas Bagi Orang Kaya Tapi Paling Tidak Yang Namanya Dajjal Kata Imam Kurtubi Itu Memiliki Setidaknya Sepuluh Arti Kata Dajjal Salah Satu Yang Paling Kontras Dari Makna Dajjal Adalah Al-Kazab Al-Kazab Itu Artinya Pendusta Dajjal Itu Tukang Dusta Tukang Bohong Kemudian Satu Lagi Yang Paling Kontras Dari Definisi Dajjal Itu Adalah Penipu Tukang Nipu Tukang Nipu Makanya Kata Nabi Sallallahu Dajjal Kubro Itu Dia Bisa Menurunkan Hujan Dari Langit Dajjal Besar Kemudian Dia Bisa Menumbuhkan Tanaman Dari Bumi Kemudian Kata Nabi Sifat Sifat Dajjal Itu Dia Bisa Membawa Neraka Dan Membawa Surga Dan Dia Bisa Membawa Air Dan Membawa Api Bagi Orang Orang Yang Beriman Ketika Dajjal Besar Orang Orang Yang Mengalami Dajjal Kalau Dajjal Menawarkan Surga Maka Ambilah Neraka Kalau Dajjal Ini Menawarkan Apa Air Maka Ambilah Api Karena Api Itu Adalah Air Yang Sangat Segar Buat Orang Yang Beriman Sementara Air Yang Ditawarkan Dajjal 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 Merupakan Api Yang Sangat Membalo Itulah Dajjal Fitnah Yang Luar Biasa Kemudian Kata Nabi Sallallahu Dajjal Dajjal Penafsiran 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 Yang Diberikan Oleh Para Para Ulama Anaknya Seperti itu Umat Islam Kenapa Umat Islam Lebih Gampang Menerima Tafsir Tafsir Yang Hanya Berlandaskan Akal Saja Itu Lebih Gampang Diarahkan Apakah Karena Kebodohan Umat Islam Yang Bodoh Akidah Secara Akidah Tentu Saja Sehingga Lebih Gampang Menerima Penafsiran Penafsiran Yang Tidak Berdasarkan Oleh Dalil Seperti Penafsiran Yang Disampaikan Oleh Muhammad Abduh Tadi Dalam Tafsir Almanar Tafsir Almanar Tafsir Terkenal Tapi Muhammad Abduh Dia Tidak Mempercayai Dajjal Bahwa Dajjal Itu Merupakan Satu Prinsip Akidah Yang Harus Kita Yakini Dajjal Itu Ada Dajjal Itu Sebagai Sebagai Makhluk Anak Adam Jadi Dajjal Itu Bukan Jin Dajjal Itu Bukan Syetan Tapi Dajjal Itu Makhluk Makhluk Sekali Lagi Anak Adam Jadi Keturunan Anak Adam Yang Diberikan Kemampuan Yang Luar Biasa Oleh Allah Subhanahu Oleh Allah Subhanahu Itu Yang Namanya Dajjal Makanya Kata Nabi Dalam Hadis Rewat Imam Ahmad La Yakhrujud Dajjal Hatta Yadhal An Zikrihi Wah Hatta Tatsrukal A Immah Zikrahu Alal Mimbar Kata Rasulullah S.A.W La Yakhrujud Dajjal 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 Itu Tidak Akan Keluar Hatta Sehingga Yadhal An Nas Manusia Itu Lupa Manusia Itu Lengah Manusia Itu Mengingat Si Dajjal Tersebut Wah Hatta Tatsruka Sehingga Hatta Tatsrukal A Immah Sehingga Para Imam Itu Lupa Juga Mengingatkan Zikrohu Alal Mimbar Mengingatkannya Di atas Mimbar Nah Itu Dajjal Itu Baru Muncul Itu Kan Uniknya Dajjal Itu Baru Muncul Ketika Orang Orang Sudah Lupa Mengingatnya Bukan Mengingat Dalam Arti Ini Tapi Itu Memang Harus Benar-benar Berlindung Kepada Allah Dajjal Dajjal Kenapa Karena Fitnah Dajjal Fitnah Terbesar Yang Allah Berikan Yang Allah Ciptakan Sejak Diciptakannya Nabi Adam Sampai Nanti Di Akhir Zaman Makanya Fitnah Dajjal Merupakan Salah Satu Ciri Terjadinya Kiamat Kiamat Kubro Kiamat Yang Besar Dan Memang Seperti Dongeng Sekali Seperti Dongeng Nabi Mengejar Ngejar Kemudian Satu lagi Kata Nabi Hal-hal Yang Bisa Mencegah Kita Dari Fitnah Dajjal Pertama Berdoa Tadi Berdoa Itu Kalau Kita Berdoa Itu Jangan Pas-pasan Allah Itu Maha Mendengar Sangat Sangat Senang Menerima Doa Dari Hambanya Berdoa Itu Sampai-sampai Nabi Mengulang Dan Banyak versi Tentang Doa Meminta Perlindungan Dari Dajjal Kemudian Kata Nabi Orang Yang Tidak Akan Didekati Dajjal Siapa Orang-orang Yang Menghafal Surat Al-Kahwi Setidaknya Sepuluh Ayat Ayat Pertama Hafalkan Surat Al-Kahwi Insyaallah Tidak Didekati Dajjal Jangan Pernah Kita Beranggapan Nanti Dajjal Keluarnya Juga Kita Tidak Mengalaminya Ya Wallah Alam Kita Tidak Pernah Tau Kapan Kiamat Terjadi Yang Kasian Yang Beberapa Tahun Kemarin Yang Meramalkan Bahwa Kiamat Terjadi Tanggal 12 Tahun 2012 Kasian Ternyata Dia Udah Mati Duluan Kecele Padahal 2013 Diundur Kiamatnya Tidak Jadi Dajjal Tidak Tau Kapan Muncul Tapi Yang Jelas Ini Merupakan Perkara Akidah Perkara Yang Harus Kita Imani Karena Ini Berdasarkan Hadis-hadis Mutawatir Walaupun Secara Eksplisit Kata Dajjal Tidak Disebut Dalam Al-Quran Tapi Secara Implisit Banyak Ayat-ayat Yang Menyebutkan Tentang Kemunculan Dajjal Banyak Sekali Ayat-ayat Disebut secara eksplisit Dalam Al-Quran Karena Ingin Menunjukkan Penghinaan Terhadap Dajjal Salah Satunya Merendahkan Dajjal Sehingga Dajjal Tidak Disebut Namanya Di Dalam Al-Quran Itu Salah Satu Pendapat Saja Tapi Yang Jelas Al-Quran Tidak Menyebutkan Secara Eksplisit Al-Quran Menyebutkan Secara Implisit Banyak Ayat-ayat Yang Merujuk Bahwa Dajjal Itu Akan Muncul Simbol Eropa Yang Menguasai Dunia Itu Merupakan Tanda-tanda Kemunculannya Dajjal Itu Merupakan Salah satu Tanda Kemunculannya Kemunculannya Dajjal Tapi Yang Jelas Sekali Lagi Dajjal Itu Makhluk Itu Diakini Kenapa Karena Ini Hadisnya Mutawatir Ini Berkenaan Dengan Masalah Akidah Dan Keimanan Kita Tidak Bisa Menyelisihi Hadis-hadis Nabi Yang Begitu Mutawatir Yang Begitu Jelas Sekali Lagi Jangan Pernah Kita Terbawa Oleh Tafsir Tafsir Yang Sesungguhnya Tidak Berdasarkan Dalil Tidak Berdasarkan Hadis-hadis Mutawatir Sementara Hadis-hadis Yang Berdasarkan Dalil Mutawatir Kita Kurang Mempercayainya Kita Kurang Apa Kurang Kenapa Kurang Tertarik Anehnya Seperti Itu Kenapa Kita Kurang Tertarik Dengan Hadis-hadis Yang Begitu Jelas Secara Tegas Menyebutkan Tapi Kenapa Kira Kita Kurang Tertarik Kita Kurang Tertarik Sementara Hadis-hadis Semencara Berita-berita Yang Yang Keluar Hanya Sebatas Dari Nalar Logika Saja Kemudian Kita Gampang Untuk Mempercayainya Kenapa Seperti Itu Kemudian Kata Nabi Salaam Ada Ada Sebuah Hadis Dari Nabi Salaam Mengingatkan Kita Juga Dalam Hadis Dari Abu Hurairah Rada Ketika Ketika Kami Sedang Membicarakan Tentang Hari Kiamat Ketika Kami Sedang Berbincang Tentang Hari Kiamat Fart Fartafat Aswatuna Kemudian Rasulullah 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 Min Min Mag Magribiha Salah satu Tandanya adalah Terbitnya Matahari Dari Barat Nah ini juga Banyak yang menafsirkan Banyak menafsirkan Bahwa Budaya Budaya Pokoknya Bagi Allah Ini tidak Bukan Satu Hal Yang mudah Kita itu Lebih aman Meyakini Menafsiri Sesuai dengan Tekstnya Itu lebih aman Buat kita Dibandingkan Kita Menafsiri Hal-hal Yang Tanpa Jelas Apa Dari Dari Mana Ujungnya Direka-reka Itu kan Apa Namanya Kita Tidak Tahu Mana Yang Benar Tapi Kalau Kita Meyakini Sebagai Bentuk Ayat Bentuk Tekstnya Ini Lebih aman Buat Kita Karena Bagi Allah Memunculkan Barat Jangankan Dari Apa Munculkan Matahari Dari Barat Jangankan Dari Barat Muncul Dari Tanah Aja Gampang Buat Allah Tidak Ada Yang Susah Buat Allah Kenapa Kita Begitu Susah Menerima Hal Yang Mudah Bagi Allah Tidak Mungkin Matahari Timbul Dari Barat Menyalahi Hukum Alam Emang Alam Ini Punya Siapa Saya Suka Enggak Mengerti Orang Orang Yang Seperti Itu Padahal Bagi Allah Itu Perkara Mudah Jangankan Memunculkan Matahari Dari Barat Menghancurkan Matahari Saja Membuat Matahari Yang Lain Itu Gampang Bagi Allah Kenapa Kita Susah Untuk Menerima Teks Seperti Ini Ini Salah Tanda Kiamat Kata Allah Timbul Muncul Matahari Dari Arah Barat Kemudian Munculnya Dabah 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 Binatang Banyak Penafsiran Saya belum Baca Penafsirannya Apa Pokoknya Munculnya Dabah Binatang Melata Walau Halam Seperti Apa Binatang Melatanya Yang Jelas Tidak Seperti Pak Bambang Dabah Dabah Karena manusia Juga disebut Dabah Iya Iya kan Manusia Juga disebut Dabah Dalam ayat Yang lain Manusia Yang tidak Menggunakan Akal Dan Pikirannya Itu disebut Dabah Kemudian Keluarnya Ya'juj Dan Ma'juj Itu tanda kiamat Nanti suatu saat Kita bicara tentang Ya'juj Dan Ma'juj Kemudian Wad-Dajjal Keluarnya Dajjal Wa'isa Ibnu Mariam Dajjal Dan Isa Ibnu Mariam Al-Masih Ad-Dajjal Lawannya Al-Masih Isa Ibnu Ibnu Mariam Kenapa Karena mereka berdua memiliki Kemampuan yang Hampir mirip Hampir sama Kemudian Wad-Dukhan Keluarnya Asap Keluarnya Keluarnya Asap Kata Nabi Sallallahu Sallam Kemudian 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 Ada tiga Khusuf Khusuf itu Tiga gerhana Pertama Gerhana yang terjadi Di daerah Barat Di daerah Barat Kemudian Khusuf Yang terjadi Di Daerah Timur Dan Khusuf Yang terjadi Di Jazirah Arab Yang terakhir Nanti akan muncul Apa Api dari daerah Yaman Min Qa'ri Adnin Tasukun Nas Ilal Mahsyar Sebagaimana Apa namanya Apa Min Qa'ri Adnin Itu daerah terendah Aden Daerah Aden Tasukun Nas Ilal Mahsyar Yang akan menggiring Manusia Ketempat Ketempat Padang Padang Masyar Ini kan Seperti dongeng Cerita nabi itu Seperti dongeng Tapi inilah Keyakinan Yang harus kita yakin Sebagai ahlu sunnah Kita itu harus Meyakini Kalau kita melakukan ahlu sunnah Harus yakin Dengan perkara-perkara Seperti ini Dan kata nabi Dajjal itu Nanti akan muncul Dari daerah Iran Itu kata nabi Jadi dajjal itu Tenang ya Bagi orang Indonesia Dajjal itu Nggak akan muncul Dari Jawa Dajjal itu Akan muncul Dari daerah Daerah Iran Dan mati Di daerah Palestine Dajjal Di buka bumi ini Hanya selama 40 hari Nah Kalau misalkan kita Menafsirkan itu Sebagai simbol Ini udah berapa hari Gitu kan Dajjal itu Nah Makanya dajjal itu Sekali lagi Dajjal sebagai Sebagai makhluk Yang tinggal di bumi Selama 40 hari Kata nabi Kata para sahabat Ya Rasulullah Apakah 40 hari itu sama Kata nabi Hari pertama Itu seperti Satu tahun Satu harinya Kemudian Gimana Enggak Dajjal di bumi ini Selama 40 hari Pak Dan kata nabi Dan engkau akan merasakan Satu harinya dajjal di bumi Engkau seperti Apa Satu harinya Seperti Satu tahun Dua hari Dua hari kedua Itu seperti Satu bulan Satu hari ketiga Itu seperti Satu minggu Dan hari keempat Dan seterusnya Itu seperti Hari-hari Hari-hari biasa Itu dajjal Nah kemudian Kata nabi Dajjal itu Tidak akan memasuki Empat tempat Pertama Dajjal Dajjal Tidak bisa Masuk ke Madinah Iya Dajjal Tidak masuk ke Ke Mekah Kalau-kalau Kota Cuma dua Yang tidak dimasuki Dajjal Yang namanya Pasuruan Itu akan masuk Dajjal Dajjal Tidak akan muncul Dari itu Dajjal Pokoknya Dajjal itu Akan menyusuri Seluruh pelosok Dajjal itu Dajjal itu akan Memasuki seluruh Kota Kecuali dua Kota Kota Madinah Dan Kota Mekah Dan Dajjal Tidak bisa memasuki Empat tempat Masjid Nabawi Masjidil Haram Masjidil Aqsa Dan Bukit Tursina Tapi Kata nabi Sallallahu Yang paling aman Buat umat manusia Pada saat itu Yang beriman Masuk di Kota Madinah Dan Kota Mekah Itu kota yang Yang paling aman Buat kita Bersembunyi Dari Dari Fitnah Masjid Dajjal Kemudian Satu lagi Yang paling Menjelaskan Apa Di dalam Sahih Bukhari Bahwa Dan ini hadisnya banyak Bahwa Semua manusia Itu akan mengenal Mengenal Yang namanya Dajjal Kenapa Karena Di Apa Di Jidatnya Ada tulisan Kafaro Atau Kalau digabungkan Dengan tulisan Kafir Itu Kata-kata nabi Baik Orang itu orang Arab Yang bisa bahas Arab Ataupun yang Tidak bahas Arab Yang tidak bisa bahas Arab Baik orang itu Yang bisa membaca Ataupun yang Tidak bisa membaca Ketika melihat tulisan itu Dia tahu bahwa Dia itu Dajjal Ada tulisan Kata Kafir Ada tulisan Kata Baik yang buta huruf Pokoknya bisa mengenal Dajjal Tapi anehnya Luar biasanya Dajjal Walaupun orang itu Tahu Dajjal Karena dengan Shubhatnya Dengan Kazabnya Pendurustahannya Orang-orang bisa Mengikuti Mengikuti mereka Karena Kesaktiannya Karena kesaktiannya Makanya Kita harus Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari fitnah Dajjal Karena fitnah Dajjal ini Bukan fitnah yang Main-main Bukan 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 dongeng belaka Tapi Tapi ada Dajjal ini Paling tidak Dajjal-Dajjal kecil Yang 30 Dajjal itu Muncul Mungkin sudah 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 mulai ada Dimana kata Nabi Sallallahu wa ta'ala Dajjal-Dajjal kecil itu Akan mengaku sebagai Nabi Akan mengaku sebagai Orang soleh yang Yang apa Yang mengajak Pengikutnya Tapi sesungguhnya Yang diajak bukan Ke arah kebenaran Tapi arah Arah kesesatan Arah kebinasaan Nah kita itu harus Belindung dari Dajjal 30 tadi Yang apa Dajjal-Dajjal kecil Sehingga kita tetap Istiqomah dalam Menjalankan agama ini Jangan sampai kita Mengikuti Syahwat Dajjal Apa Syahwat Dajjal itu Menafsirkan agama Sekemauan mereka Menafsirkan agama Tidak berdasarkan dalil Menafsirkan agama Tidak berdasarkan Dalil-dalil yang Kot'i Dalil-dalil yang Mutawatir Tapi menafsirkan agama Seperti Keinginan Hawa nafsunya mereka Sama seperti Misalkan Apa Apa Pak Bambang Ya itu saja mungkin Yang bisa disampaikan Pada pagi hari ini Karena Pak Rizal Sudah buru-buru Tadi 20 rumah Dilewat katanya Insyaallah ya Alhamdulillah Beliau bisa hadir di Pagi hari ini Dengan susah Pak ya Dan Akibatnya mungkin Dia dimusuhi orang Yahudi Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah Tafsirnya minggu depan ya Bu ya Insyaallah Tafsirnya minggu depan ya Tafsirnya minggu depan ya Tafsirnya minggu depan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh Wa na'udhubillahi Min sururi anfusina Wa min syai'ati a'malina Man yahdillahu Falamudillalah Wa man yudlil Falaha diyalah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan Sayyidana muhammadan rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammadu Ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin Bapak-bapak Ibu-ibu Serta Rekan-rekan lah Adik-adik gak ada pak Kayaknya yang paling mudah saya nih Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Pak Abu Tadi saya di SMS pada saat Ronde Ketiga perempat Jadi ada Masih ada beberapa rumah yang harus saya lempar Jadi saya mohon maaf Gak sampai Alhamdulillah tidak mengikuti pak Bambang Saya juga minta maaf Tadinya saya ingin tiba disini Paling lambat jam 6 Ternyata age nya terlambat Bapak ibu sekalian Jadi walaupun kita datang lebih awal Kita tetap harus menunggu dan antri Mungkin pak Bambang udah tau lah sama pak Adi Bapak ibu sekalian Dan saya karena sebagai pelengkap Tadi Mas Gun Gun sudah banyak menyampaikan tentang hadis-hadis ataupun dalil yang menjelaskan tentang Tanda-tanda kiamat ya Saya mungkin Kasus yang itu menyangkut isu perempuan Kasusnya Bupati Aceng Tapi saya pikir itu tidak perlulah Itu diskusi tertentu saja Karena apalagi ada pak Bambang disini Sebagai pengikut setia Bupati Aceng Jadi itu Jadi ininya saja Bapak ibu sekalian Bicara tentang Masyarakat Islam di Indonesia Maka kita harus berbicara tentang kondisi yang terjadi di negara kita Memang banyak orang menyebutkan tidak Tidak fair ketika negara kita itu dipandang oleh masyarakat internasional Apalagi masyarakat internasional itu Sebagian dari kalangan masyarakat kita sebagai muslim itu menganggap penilainya Dalam hal ini Amerika dan negara-negara Eropa adalah Negara-negara yang memiliki syarat yang bias dengan kepentingan bangsa Indonesia Tapi apapun itu Kita tidak apa-apa Coba menggunakan parameter itu Dan kemudian kita telah Apakah Islam dalam hal ini telah memberikan peran yang signifikan Di dalam membangun masyarakat di Indonesia Dalam hal ini bukan Islam dalam konteks agamanya Tetapi masyarakat muslim apakah sudah memiliki peran yang baik Di dalam membangun bangsanya Dewasa ini ada survei yang dilakukan di Washington Tentang indeks negara gagal Atau yang disebut fail state index tahun 2012 Dan saya tidak tahu mengatakan alhamdulillah atau astagfirullah atau bagaimana Karena peringkat bangsa kita itu dinilai Berada di peringkat ke-63 Dari 178 negara yang dianggap memiliki kecenderungan sebagai negara gagal Negara yang cenderung untuk gagal Itu artinya negara yang tidak mampu melindungi masyarakatnya Dan ada tiga parameter besar Yang disampaikan disini parameter yang pertama adalah aspek demografi Dimana masyarakat itu semakin tersingkir Karena lahannya semakin sempit Digunakan mungkin untuk pembangunan Dan juga untuk bangun gedung Bangun macam-macam yang akibatnya masyarakat yang tidak mampu itu semakin tidak berdaya Karena semakin terpinggirkan Dan itu fakta memang itu banyak terjadi mungkin Bapak Ibu yang berada di Jakarta mungkin lebih tahu dari saya Karena di Jogja itu agak jarang masyarakat pinggir di terpinggirkan itu agak jarang Karena memang semuanya sudah di pinggir Yang di tengah hanya kampus-kampus Di Melbourne juga sudah di pinggir-pinggir semua Kemudian yang kedua adanya Pandangan tentang kekerasan mayoritas terhadap kelompok minoritas Bisa saja ini menjadi bias ketika ada sebagian kelompok dari umat kita Melakukan kekerasan terhadap kelompok lain Walaupun itu secara syarih Ada yang menyatakan itu dibenarkan Yaitu misalnya FPI menyerang Ahmadiyah Ataupun terjadi pertikaian antara NO dan Syiah di Madura Baru-baru ini di Sampang Dan forum ulama Kiai Muda di Jawa Timur itu sangat tersah Dan selalu menyampaikan laporannya kepada PBNO tentang adanya Syiah Banyaknya para pengikut NO beralih ke Syiah Karena Syiah sangat gencar untuk melakukan dakwahnya di kalangan-kalangan Jawa Timur Dan terutama di Madura Dan itu kemudian menimbulkan kekerasan atau konflik Dan ternyata itu dipandang sebagai salah satu ketidakmampuan negara Di dalam melindungi masyarakatnya Artinya hukum tidak berlaku di situ Yang akibatnya orang bisa menafsirkan hukum Dengan sekehendaknya dengan berlandaskan Apa yang dia percayai Mereka percayai Dan yang ketiga yang paling parah adalah Lebarnya jurang yang si kaya dan si miskin Dalam survei dikatakan oleh LSI Bahwa sekitar 10 orang terkaya di Indonesia Kekayaannya itu sama dengan 40 juta orang miskin di Indonesia Jadi kalau bangsa kita itu 250 juta Berarti sekitar 1 per 6 Sekitar 15 persen Masyarakat miskin di Indonesia itu kekayaannya sama seperti 10 orang Mungkin ini salah satunya termasuk Abu Rizal Bakri Walaupun katanya kekayaannya turun Karena akibat tambang dan batu baranya Nilainya turun Karena memang Cina sekarang saat ini lagi mengurangi Penggunaan tambang dan batu baranya Bahkan Australia pun kena imbas Imbas dari Dari nurunnya deman ini Nah Kenapa ini terjadi Hasil survei Sebelum saya masuk ke dalam Kajian Islam Itu adalah hasil survei Saya menyatakan fakta dulu Dari YIN Sunan Kalijaga Jakarta Yang dilakukan YIN Jakarta itu YIN Sarif Hidayatullah Jakarta sorry Itu melakukan survei di 16 provinsi Dan menunjukkan bahwa sekitar 86 persen Dari 2000an lebih sampel Itu menyatakan bahwa masyarakat kita Itu memiliki rasa Tidak mudah percaya terhadap satu sama lain 86 persen Artinya yang percaya hanya sekitar 14 persen Padahal di dalam membangun sebuah Tatanan sosial Produk hukum apapun Itu tidak akan berjalan Jika masyarakatnya Memiliki rasa saling curiga Itu pasti Artinya produk apapun Sebagus apapun Kalau masyarakat sudah curiga terhadap produk itu Maka pelaksanaan produk itu Pasti tidak akan optimal Dan itu terjadi di bangsa kita Survei lagi mengatakan bahwa Di fakultas psikologi UGM Fakultasnya Mbak Lara Itu menatakan bahwa Ketidakpercayaan masyarakat publik Terhadap pemerintah Politisi DPR Dan aparat hukum Sangat rendah sekali Tidak lebih dari 10 persen Mereka masih percaya terhadap aparat ini Padahal mereka adalah Orang-orang yang di garda depan Yang harusnya melaksanakan Produk-produk Hukum dan kebijakan-kebijakan Negara Tidak percaya juga ya Pak Berarti Ada ketidak korelasian Nah uniknya adalah Bahwa survei itu membuktikan Tingkat kepercayaan yang paling tinggi Dari masyarakat kita Itu kepada orang tua dan Guru Allah tidak masuk dalam hal ini Kalau Allah semua pasti 100 persen memilih Allah Guru dan Orang tua Dan institusi yang paling dipercaya Dalam hal ini adalah Institusi agama Artinya Institusi agama Itu masih memiliki peran yang signifikan Di dalam membangun masyarakat Untuk saling percaya Dan untuk Saling melakukan ketertiban Menaati peraturan yang ada Dan unik juga Bahwa guru dan orang tua Itu juga memiliki peran yang cukup besar Artinya Ketika Islam Membangun sebuah konsep Ketauhitan Dan keadaban Dimulai dari Keluarga kecil Dan kemudian berkembang ke masyarakat Itu menjadi fakta Yang ada korelasinya terhadap survei ini Ternyata orang tua dan guru Memiliki peran yang cukup besar Di dalam membangun Masyarakat yang saling percaya Satu sama lain Sebelum kita masuk ke dalam Islam Saya coba korelasikan Bahwa sebenarnya Ajaran Islam Ataupun Pesan-pesan moral Islam Itu tidak Tidak bertentangan Dengan Perasyarat-perasyarat Yang sebenarnya Disyaratkan oleh Sebuah negara modern Saya sampaikan Pendapat dari seorang Futurolo Saya sampaikan orang-orang barat dulu Seorang Futurolo Fukuyama Menyebutkan bahwa Modal dasar Untuk membangun sebuah negara Itu adalah Satu Masyarakat Yang memiliki Interpersonal trust Artinya Masyarakat Yang memiliki Rasa saling percaya Satu sama lain Itu seorang Futurolo Fukuyama Itu menyatakan Seperti itu Karena dengan Adanya trust Maka orang bisa Bekerja sama Dengan adanya trust Orang tidak saling curiga Dan bersedia Menempatkan Kepentingan Kelompoknya Di atas Kepentingan Ego individunya Jadi ketika Ada aturan hukum Mereka tidak mau Melabrak aturan hukum itu Karena mereka tahu Dengan melabrak Mereka akan Mengganggu Kepentingan Orang yang lebih banyak Misalnya Budaya antri Budaya parkir Dan sebagainya Itu memang Tanpa Masyarakat Di barat Harus diakui Lebih tertib Daripada masyarakat Di Indonesia Mungkin masyarakat Tidak hanya di Indonesia Masyarakat muslim Faktanya adalah Masalah parkir Di masjid Westol ya Pak Osraya Itu saya mendengar Katanya Di permasalahan Yang itu juga Dialami oleh Masyarakat Kita Yang dilakukan Oleh masyarakat Muslim Yang tentunya Alhamdulillah Bukan dari Indonesia Yang kedua Pendapat lagi Dari Putman Berpendapat Bahwa Trust Itu akan Menyebabkan Orang Itu akan Saling Bertegur Sapa Dan saling Memberikan harapan Harapan baik Terhadap orang lain Nah ini juga Sebuah modal Juga Yang ketiga Wilcock Percaya Bahwa trust Itu bisa menjadi Energi positif Ketika Seseorang Atau sebuah Negara Pemerintah Itu ingin Membangun Sebuah Produk Hukum Nah artinya Trust Itu adalah Salah satu Modal Dasar Bagi Masyarakat Atau Sebuah Negara Ingin Membangun Sebuah Masyarakat Yang berkeadilan Trust Ini menurut Mereka Harus terwujud Dalam dua Hal yang Paling Kecil Pertama Tingkatan Individu Dan yang kedua Adalah Tingkatan Sosial Tingkatan Individu Artinya Bahwa Bagaimana Membangun Masyarakat Yang jujur Terhadap Kondisinya Jujur Terhadap Dirinya Jujur Terhadap Tindakannya Dan kejujuran Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Sebuah Norma Yang Kalau di Islam Itu adalah Keadilan Sosial Keadilan Itu berarti Sebuah Norma Yang memungkinkan Kejujuran Orang itu Bisa Dinaungi Oleh Sebuah Aturan Karena Kalau Orang Itu Jujur Tetapi Aturannya Tidak Baik Orang Itu Bisa Menjadi Tidak Jujur Makanya Menjadi Wajar Ketika Orang Indonesia Di Negaranya Mungkin Tidak Mau Antri Tapi Begitu Sampai Sini Mereka Harus Antri Dan Mereka Harus Jujur Terhadap Apa Yang Sudah Mereka Lakukan Karena Memang Norma Itu Menjaga Orang Agar Tidak Melanggar Kejujuran Itu Sendiri Nah Ini Adalah Sebuah Syarat Syarat Yang Memang Sudah Menjadi Ketentuan Yang Dipandang Oleh Masyarakat Yang Kita Anggap Barat Itu Atau Kita Anggap Kafir Dalam Konteks Akhidah Nah Saya Masuk Di Dalam Al-Quran Apakah Islam Itu Tidak Mengajarkan Seperti Itu Sehingga Masyarakat Muslim Tampaknya Tidak Memiliki Trust Saling Percaya Satu Sama Lain Dimana Trust Itu Diwujudkan Dalam Tingkat Individu Dan Kelompok Atau Masyarakat Tadi Yaitu Kejujuran Dan Keadilan Di Dalam Al-Quran Ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 119 Allah Itu Berfirman Yang Artinya Bahwa Ini Adalah Suatu Hari Yang Bermanfaat Bagi Orang Orang Yang Meyakini Kebenaran Mereka Bagi Mereka Yang Meyakini Kebenaran Itu Adalah Surga Yang Di Bawahnya Mengalir Sungai Sungai Mereka Kekal Di Dalam Selama Lamanya Dan Allah Ridho Terhadap Mereka Dan Mereka Ridho Terhadap nya Itulah Keberuntungan Yang Paling Besar Disini Di Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Sebenarnya Al-Quran Mengajarkan Tentang Arti Sebuah Kebenaran Atau Kejujuran Bahwa Kebenaran Itu Akan Membawa Umat Muslim Untuk Mendapati Sebuah Surga Yang Disini Disebutkan Bidadari Bidadari Tidak Ada Orang Tua Seperti Sebuah Kisah Dimana Ada Orang Tua Mendatangi Rasul Kemudian Bertanya Rasul Apakah Nanti Di Surga Ada Orang Seperti Saya Yang Sudah Tua Rentah Itu Akan Masuk Surga Rasul Menjawab Tidak Kemudian Orang Tua Itu Kaget Menangis Kok Tidak Kemudian Kembali Lagi Dan Rasul Mengatakan Karena Di Surga Nanti Tidak Ada Orang Tua Semuanya Seolah Tampak Seperti Bidadari Bidadari Yang Ada Yang Mungkin Punya Cahaya Dan Bulan Dan Sebagainya Itu Nah Disini Dikatakan Jadi Sekali Lagi Islam Mengajarkan Bahwa Kalau Kamu Itu Jujur Dan Melakukan Kebenaran Itu Pahalanya Adalah Surga Di Ayat Yang Lain Dikatakan Bahwa Ciri Ciri Orang Yang Bertakwa Beriman Katanya Adalah Dia Adalah Taat Kepada Allah Dia Meyakini Ketauhitan Dan Yang Kedua Adalah Beramal Soleh Jadi Selalu Dalam Sebuah Ajaran Islam Kegiatan Atau Pelaksanaan Ritual Ibadah Itu Tidak Akan Menjadi Substantif Atau Baik Jika Tidak Diimplementasikan Dalam Sebuah Perbuatan Amal Soleh Artinya Kegiatan Ritualnya Cukup Kuat Tetapi Amal Solehnya Lemah Maka Itu Menurut Al-Quran Bukan Ciri-ciri Orang Yang Beriman Walaupun Mungkin Dia Seribu Kali Melakukan Solat Dalam Satu Hari Seribu Rokaat Mungkin Ya Zaman Saya Masih Kecil Saya Diajari Untuk Solat Sunnah Dan Tetapi Tetapi Masalah 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 Hasil Komunikasi Itu Harus Diwujudkan Dalam Perbuatan Amal Baik Perbuatan Sosial Dan Itu Bapak Ibu Sekalian Tentunya Lebih Paham Bagaimana Melaksanakan Perbuatan Baik Itu Seorang Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Rasulullah Terangkan Kepadaku Apa Yang Paling Berat Dan Apa Yang Paling Ringan Di Dalam Beragama Islam Kata Sahabat Itu Bertanya Kepada Rasul Rasul Menjawab Yang Paling Ringan Di Dalam Beragama Islam Adalah Membaca Sahadat Dan Yang Paling Berat Adalah Jujur Dapat Dipercaya Tidak Ada Agama Bagi Orang Yang Tidak Jujur Bahkan Tidak Ada Sholat Dan Tidak Ada Zakat Bagi Mereka Yang Tidak Jujur Ini Maksudnya Tidak Ada Pahala Bagi Orang Yang Melakukan Sholat Dan Berzakat Jika Dia Tidak Melakukan Kejujuran Itu Hadis Riwayat Ahmad Bazar Ini Diriwayatkan Dalam Sebuah Hadis Disini Dikatakan Penjelasannya Bahwa Kalau Seseorang Itu Beriman Mestinya Perilaku Dan Sikapnya Itu Jujur Dalam Kehidupan Sosial Mestinya Perilaku Dan Sikapnya Itu Jujur Kalau Itu Tidak Terimplementasi Dalam Sebuah Kejujuran Maka Dipertanyakan Substansi Ritual Sholat Dan Zakatnya Itu Ada Di Dalam Hadis Yang Didawetkan Oleh Ahmad Bazar Disini Dikatakan Bahwa Kalau Tidak Jujur Berarti Dia Tidak Beriman Secara Substansi Kalau Orang Rajin Sholat Mestinya Dia Akan Jujur Dalam Praktek Kehidupannya Dan Kalau Tidak Jujur Berarti Sia Sialah Sholatnya Kalau Orang Sudah Berzakat Mestinya Ia Jujur Kalau Tidak Jujur Berarti Zakatnya Tidak Memberikan Efek Positif Bagi Kehidupan Sosial Nah Disini Sudah Diriwayatkan Dalam Sebuah Hadis Anas Radiyallahu'an Berkata Yang Meriwatkan Sebuah Hadis Dalam Setiap Hampir Setiap Khutbahnya Rasul Itu Berkhutbah Berkhutbah Entah Pada Saat Sholat Jum'ah Ataupun Berkhutbah Pada Saat Setiap Malam Ataupun Bagaimana Tidak Dijelaskan Disini Di setiap Jum'ah Kemalam Tapi Hampir Di setiap Khutbahnya Nabi Allah Sallallahu'alaihi wasallam Selalu berpesan Kepada Umatnya Tentang Kejujuran Beliau Bersabda Tidak Ada Iman Bagi Orang Yang Tidak Jujur Dan Tidak Ada Agama Bagi Orang Yang Tidak Konsisten Memenuhi Janjinya Jadi Sekali lagi Tidak Ada Iman Bagi Orang Yang Tidak Jujur Dan Tidak Ada Agama Bagi Orang Rasulullah Menurut Anas Radiyallahu'an Selalu Menyampaikan Dalam Pesan Pesan Dakwahnya Atau Pesan Pesan Khutbahnya Tentang Apa Pentingnya Kejujuran Hadis Riwayat Ahmad Basar Tabbarani Menyebutkan Bahwa Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu'an Berkata Rasulullah Bersabda Di dalam Sabdanya Ayatul Munafik Salatah Ayatul Munafik Salatah Jadi Tanda-tanda Orang Munafik Itu Ada Tiga Salatah Iza Hadasa Kadaba Iza Jika Hadasa Kadaba Jika Berkata Dia Dusta Wa Iza Wa Adha Akhlafa Wa Iza Dan Jika Wa Adha Akhlafa Ia Berkhianat Maaf Jika Berjanji Dia Selalu Bohong Atau Janjinya Palsu Wa Iza Tumina Khona Dan Jika Ia Mendapatkan Amanah Ia Selalu Berkhianat Di dalam Riwayat Hadis Riwayat Bukhari Bukhari Muslim Ahmad Bukhari Pak Abu Itu ada Tiga Tandanya Orang Munafik Itu Yaitu Jika Berkata Dia Dusta Jika Dia Berjanji Dia Selalu Ingkar Dan Jika Diberi Amanah Dia Tidak Jika Diberi Anu Ya Kepercayaan Dia Tidak Amanah Sekarang Beberapa Ayat Dan Beberapa Hadis Ini Sebenarnya Mengajarkan Kepada Umar Muslim Dan Bahkan Hadis Ini Dikatakan Rasul Selalu Berpesan Seperti Itu Tentang Kejujuran Dan Kejujuran Bahkan Di dalam Sebuah Cerita Sufi Dikatakan Mungkin Bapak Ibu Pernah Mendengar Dari Para Ustadz Sebelumnya Bahwa Ada Rasul Itu Ditemui Seorang Molimo Orang Jawa Molimo Itu Orang Yang Suka Matat Maton Maton Itu Suka Main Perempuan Tapi Disini Tidak Poligami Pak Bambang Matat Maton Maling Maling Apalagi Molimo Jadi Lima Pokoknya Ini Orang Rusak Bejat Rasulullah Kemudian Ditanya Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Merubah Sikap Saya Apa Yang Dijawab Oleh Rasulullah Jangan Berkata Dusta Jangan Berbohong Itu Saja Rasul Tidak Mengatakan Eh Kamu Sholat Bukan Kemudian Rasul Tidak Mengajarkan Sholat Tidak Mengatakan Kamu Harus Takwa Kepada Allah Bertah Tidak Simple Apa Yang Diajarkan Rasul Kepada Umat Jangan Berkata Bohong Nah Sehingga Ketika Nanti Konsekuensinya Di jalan Orang Itu Kok Gampang Banget Jawaban Rasul Ini Hanya Jangan Berkata Bohong Tetapi Ketika Dia Mau Melakukan Maksiat Dia Kemudian Ingat Nanti Kalau Saya Ditanya Oleh Rasul Ketemu Saya Ditanya Apakah Saya Kalau Saya Maton Sama Perempuan Ini Saya Ditanya Rasul Saya Berarti Bohong Berarti Saya Melanggar Apa Yang Sudah Saya Sepakati Antara Saya Dan Rasul Artinya Dari Hanya Satu Kalimat Saja Yang Disampaikan Oleh Rasul Itu Memiliki Efek Dampak Yang Signifikan Sehingga Dia Menjadi Orang Yang Sholat Dia Menjadi Orang Yang Tidak Lagi Sering Datang Ketempat Haram Seperti Itu Dan Dia Kemudian Tidak Lagi Melakukan Pembunuhan Ataupun Maton Ataupun Matar Dan Sebagainya Itu Mungkin Sekarang Minum Alkohol Dan Sebagainya Sekali Lagi Ada Banyak Hadis Riwayat Dan Ayat-ayat Yang Menyampaikan Bahwa Umat Muslim Itu Sangat Penting Untuk Berlaku Jujur Sekarang Kita Harus Resapi Di Dalam Diri Kita Seberapa Jauh Tingkat Kedalaman Kejujuran Jauh